selamat pagi bapak ibu saudara saudari teman-teman semua yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah pada hari ini sepanjang hari ini judul renungan pagi saya hari ini adalah jalur baru akal budi seorang pendaki gunung jika mau naik gunung ya bapak ibu pasti dia tahu bahwa jalur pendakian itu kadang-kadang bukan cuma satu saja misalnya nih kita mau naik gunung kerinci di jalur pendakian gunung kerinci itu bukan hanya ada satu ada yang disebut dengan jalur lama pendakian tapi juga ada juga yang disebut dengan jalur baru pendakian nah jalur lama itu biasanya sudah dibuka sudah ada dari berpuluh-puluh tahun kita tidak tahu ya siapa yang buka waktu itu gitu tapi itu sudah menjadi jalan yang umum yang sudah biasa orang pasti lewat situ kalau mau naik ke gunung kerinci nah sedangkan yang disebut dengan jalur baru jalur baru itu adalah jalur yang dibuka oleh profesional tentu saja seorang pendakian profesional yang biasanya jauh lebih sulit lebih menantang tapi ada spot-spot yang indah yang luar biasa yang tidak ditemukan di jalur yang lama nah biasanya orang-orang kalau mau naik gunung lebih suka yang jalur lama karena lebih mudah gitu sedangkan jalur baru harus membiasakan diri ada kesukaran tersendiri tapi sesungguhnya disitu indah lebih jauh lebih indah daripada jalur yang lama gitu nah demikian pula Bapak Ibu dengan manusia lama dan manusia baru kita saat kita menjadi manusia lama ada jalur lama yang ada di akal budi kita ada di pikiran kita jalur lama ini sudah ada mungkin terbentuk jalur ini terbentuk saat kita masih kecil saat kita sedang dalam pergaulan kita jaman-jaman dulu jalur ini tuh jalur yang ada jadi kita taunya kalau ada masalah A ya begitu caranya kalau ada masalah B ya begitu caranya jadi ada jalurnya tersendiri yang sudah tercipta di akal budi kita misalnya nih ada orang sakit di rumah oh jalur lama berkata pedukun gitu ya nah lalu oh ini anak-anaknya nakal banget nih hajar gitu pokok gitu ya misalnya jalur yang lamanya lalu kemudian ketika kita disakiti gitu oh balas gitu ya lalu kemudian apalagi kalau kita kesal kita lagi kesal banget lagi mau marah oh kita akan mengumpat gitu ya dengan kata-kata kotor gitu misalnya lalu kemudian kalau keadaan rumah tangga kita lagi keseru oh cerai gitu itu adalah cara lama yang ada di akal pikiran kita jalur lama yang telah dibuat dari jaman dulu ya jaman kita masih kecil dalam pergaulan kita itu nah tapi ketika kita sudah menerima Yesus di dalam kehidupan kita Kristus ada di dalam kita kita menjadi manusia yang baru nah ketika kita jadi manusia yang baru maka ada jalur baru juga Bapak Ibu di dalam pikiran kita Allah yang membuatnya Allah yang membentuknya jalur baru itu di dalam akal budi pikiran kita kita lihat ya ayatnya ayatnya ada di Ibrani 8 ayat 10 dan 11 demikian dikatakan maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan aku nah ini dia Bapak Ibu aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku dan mereka tidak akan mengejar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku wah Tuhan itu cinta setengah mati ya sama manusia bahkan ketika dia kita ini menjadi manusia baru dia lah yang membuka jalur yang baru dikatakan di dalam firman ini dia menaruh hukumnya menaruh firmannya di dalam akal budi kita bahkan dia menuliskannya dalam hati kita jadi masalahnya tetap sama Bapak Ibu masalahnya ada orang sakit tetapi cara baru jalur baru itu mengatakan tumpang tangan doakan ya lalu anak juga masih sama masalahnya sama nakal gitu tapi sekarang kita mendoakan anak kita ada kasih ada disiplin sekarang ya di dalam jalur baru itu lalu kalau kita disakiti kita memberkati kalau kita lagi kesal mengucap syukur sekarang lah kalau ada kisru dalam rumah tangga saling mengampuni datang kepada Tuhan sepakat nah jalur-jalur baru ini lah yang Tuhan bentuk di dalam pikiran kita tidak lagi seperti jalur lama atau cara-cara yang lama nah itu bagiannya Tuhan Bapak Ibu nah sekarang bagaimana dengan bagian kita manusia ini nah jadi gayung ini harus bersambut ya Bapak Ibu gayung bersambut Allah melakukan bagiannya kita juga melakukan bagian kita nah kita lihat bagian kita adalah Jakobus 1 ayat 21 dikatakan demikian sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan ini terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu wah indah sekali ya Bapak Ibu firman ini dikatakan bahwa bagian kita adalah ketika Tuhan menaruh hukumnya di dalam akal budi dan menuliskannya di dalam hati kita bagian kita adalah membuang semua yang kotor membuang segala kejahatan di jalur lama kita jadi di akal budi kita ada yang kotor ada yang jahat di hati kita buang semuanya itu yang kotor dan yang jahat dan apa katanya terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu kenapa kita harus terima firman ini karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita Tuhan Yesus itu luar biasa sekali ya jadi karena Tuhan ingin membawa kita serupa seperti gambarannya serupa seperti dia dia sudah menciptakan jalur baru itu supaya kita sampai di tujuan nah tinggal kita sendiri juga harus melakukan bagian kita yaitu membuang semua yang kotor membuang semua yang jahat dan menerima firman Tuhan dengan lemah lembut ya karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita nah Bapak Ibu kenapa sih Tuhan itu kok perhatian sekali dengan akal budi kita saya temukan ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 13 nah demikian katanya ternyata akal budi ini berhubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali loh nah dikatakan demikian sebab itu siapkanlah akal budimu ya siapkanlah lalu waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu waktu penyataan Yesus Kristus jadi Bapak Ibu saat Yesus nanti datang yang kedua kali firman Tuhan katakan siapkanlah akal budimu waspadalah katanya otakkan semua pengharapan itu ya jadi semua yang sudah kita lewati hari-hari ini setiap hari setiap pagi ini ingat baik-baik itu saya bacakan di terjemahan lamanya ini terjemahan lamanya luar biasa loh Bapak Ibu lebih tajam juga menurut saya dikatakan begini yang tadi 1 Petrus sebab itu hendaklah ingatanmu tajam katanya dan hendaklah kamu beringat katanya dan menaruh sepenuh-penuh harap akan anugerah yang akan disampaikan kepadamu pada masa Yesus Kristus kelihatan telak nah berarti artinya kedatangan Kristus yang kedua kali kita harus mempersiapkan lewat apa juga lewat akal budi kita nah jadi Bapak Ibu manusia baru jalur baru cara baru untuk sampai ketujuan kita yaitu serupa dengan dia karena kita siap menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus saya suka dengan kalau Kak Dar dengan beberapa teman menyampaikan ayat-ayat hafalan mari Bapak Ibu kita kanamkan apa ayat-ayat tersebut di dalam akal budi kita menuliskannya dalam hati kita kita mau kita terus semakin hari semakin serupa Kristus demikian Bapak Ibu renungan pagi saya hari ini mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih terima kasih Tuhan Engkau sayang sama kami Tuhan sehingga Engkau sendiri yang membukakan jalur di dalam akal budi kami Tuhan supaya kami tidak menggunakan cara yang lama tidak menggunakan jalur yang lama yang dimiliki oleh manusia lama kami tapi kami ini adalah manusia baru manusia roh jalur baru itu ada dalam pikiran kami yaitu firman Tuhan di dalam pikiran kami bahkan tertulis di dalam hati kami ya Tuhan karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kami hari ini kami katakan Tuhan kami mau membuang segala yang kotor dan yang jahat di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan yang bahkan mungkin Tuhan tidak kami sadari kami buang hari ini dalam nama Tuhan Yesus dan kami mau menerima dengan lemah lembut setiap firman yang datang yang ditabur kepada kami Tuhan karena kami percaya firman-Mu menyelamatkan jiwa kami Tuhan kami mau siapkan akal budi kami kami mau waspada dengan akal budi kami ya Tuhan siap menyambut kedatangan Engkau ya Tuhan karena ini adalah musim yang baru musim panas ya Tuhan Yesus dan kami terus mau bergerak maju bersama-sama dengan seluruh warga kerajaan Allah yaitu saudara-saudara kami dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati